Terbukti pernah syah di janda sebelum dinikahi Reino Barat. Masa lalu syah ini dikuliti, orang banjar mengesin udah pada tau. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rumah tangga syah ini dan Reino Barat sejak awal pernikahannya selalu mendapat sorotan netizen. Hal ini bermula lantaran syah ini disebut sebagai orang ketiga di hubungan Reino Barat dan Luna Maya. Kendati demikian ketika ramai dibicarakan soal pernikahannya. Muncul sosok wanita yang mengungkapkan soal masa lalu syah ini yang pernah memiliki hubungan dengan seorang pengusaha sebelum Reino Barat. Sosok tersebut adalah Lia Ladista, salah satu personil tiga serigala. Lia rupanya pernah mengungkapkan JTK pelantun lagu sesuatu itu pernah menikah dengan sosok Pak Haji asal Banjarmasin. Kala itu Lia Ladista mengungkapkan hubungan masa lalu syah ini dengan sosok lelaki yang sering disapa dengan sebutan Pak Haji dalam tayangan Rumpi No Secret. Sebenarnya mereka itu udah yang dengan Pak Haji ini udah menikah atau belum sih sebenarnya? Namun Lia tak secara langsung mengungkapkan soal hubungannya dengan Pak Haji. Akan tetapi menurut Lia hubungan Syahrini dan Pak Haji sudah banyak diketahui oleh banyak orang di Banjarmasin. Aku nggak tahu sih maksudnya kalau tahu sendiri sih enggak. Cuman berita-beritanya sih kayaknya kalau orang Banjarmasin, eh sorry kalau orang di sana udah pada tahulah tuturnya. Berdasarkan informasi, diketahui jika sosok Pak Haji yang dimaksud oleh Lia adalah pria bernama Haji Isam yang merupakan pengusaha kaya raya asal Batu Licin. Sebelumnya sempat muncul pemberitaan soal istri Reino Barak yang disebut pernah menikah dengan seorang pengusaha beristri sebelum dipersunting Reino Barak. Masa lalu syah ini sempat dibongkar oleh paranormal titisan Nyaira Tukidul yang terungkap dalam akun Instagram at titisan Nyaira Tukidul. Dalam unggahannya terlihat foto Syahrini dengan keterangan bahwa mantan Anang Hermansyah itu sudah pernah menikah sebelumnya. Ada yang tahu nggak kalau Mbak Inces ini sebenarnya sudah menikah tapi diam-diam karena suaminya punya istri? Demikian tulis Sang Paranormal. Ingin punya anak sebelum dari Reino Barak Syahrini bak tak tahu malu. Spil ukuran Mr. P. Suami. Jadi bagian favorit kaya semurai panjang dan juga kokok. Tiduran rumah tangga Syahrini dan Reino Barak seakan tak pernah luput dari pemberitaan. Kendati sudah tak seaktif dulu di panggung hiburan, Syahrini masih aktif memperlihatkan keharmonisan dari rumah tangganya bersama Reino lewat media sosial. Sudah 4 tahun menikah Syahrini dan Reino Barak hingga kini masih menentikan kehadiran dua hati pertama mereka. Bukan hanya Syahrini dan Reino seraja, keluarga mereka juga sama halnya. Menentikan kehadiran anak dari kedua sejauh tersebut. Bicara soal ngomongan, Syahrini sempat mengungkap Reino Barak untuk memiliki 11 anak dengan Reino Barak. Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha, 20%-nya doa itu saja. 13 anak enggak lah kan waktu tradisi di Jepang itu ditanya mau berapa? Ya saya bilang dua atau tiga. Tapi kalau istri, saya yang bilang mau sebelas. Biar bisa Syahrini Football Club katanya, ungkap Reino Barak. Kendati belum memiliki ngomongan sebuah Syahrini dan Reino. Yang romantis dan juga harmonis. Beberapa waktu lalu, Syahrini pernah buka-bukaan soal tulipan krimat pandanya. Terutama soal urusan rencangnya dengan sang suami. Lantun sesuatu itu tak ragu mengungkap bagian tubuh Reino. Yang begitu disukainya, hal itu diungkap Syahrini. Dalam Youtube SCTV beberapa waktu lalu. Setelah itu Syahrini menjawab pertanyaan dari netizen yang dibacakan oleh Raffi Ahmad sebagai gay host. Bagian tubuh Syahrini yang jadi favorit Syahrini tanya Raffi Ahmad. Tanpa berpikir panjang, Syahrini langsung menjawabnya. Mengejutkannya bukan langsung menyebut anggota tubuh yang dimaksud. Syahrini justru menyebutkan jawaban yang terkesan ambilku. Dimana Syahrini seakan tak malu menyebut soal urusan Mr. Perry kebarat. Samuranya kan, dan dia adalah orang Jepang. Untuk Syahrini yang langsung ditemput tawa oleh Raffi dan Andisa pertama. Tak ingin banyak orang salah paham, Syahrini berburu-buru memberikan penculokan terperinci. Maksudnya kalau orang Jepang itu, ibaratnya dia kokos seperti pedang, kekeh dan juga panjang. Samuranya itu simbol dari laki-laki mantap dan gagah gitu untuk Syahrini. Gendati mengaku selamit sebagai pria yang sangat gagah. Syahrini justru belum dikaruniai momongan hingga saat ini. Syahrini dan Reino memilih bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tak ditemani Reino Barak, Syahrini ketahuan hampas seluruh pakaian. Saat lakukan hal ini di Jepang, waduh! Berlibur dengan Jepang dengan sang suami, Reino Barak. Syahrini menceritakan beberapa pengalaman liburan yang cukup unik. Soal aktivitasnya selama berada di kampung halaman suaminya itu. Syahrini sempat berkunjung ke pemandian air belerang atau yang cukup dikenal dengan onsen. Terlihat Syahrini yang sedang merendamkan bagian tubuhnya sambil sembunyi pada dinding kolam. Inces onsen dulu di air belerang yang khasiatnya masya Allah untuk kulit inces. Tulis Syahrini dalam Instagram. Sendiri begitu jadi ngomongnya gini aja takut aurat, kata Syahrini. Namun pada kesempatan, Syahrini menikmati onsen itu rupanya tak ditemani oleh Reino Barak. Hal ini sontak saja mengundang pertanyaan dari netizen terkait dengan hubungannya dengan sang suami. Diketahui onsen yang ditepati dengan sang artis merupakan tempat umum yang membuatnya harus terpisah dari sang suami. Onsen time setelah kemarin onsen di kamar atau private. Inces nyobain yang publik onsen, ia jadi dipisah cowok sama jauh. Jelas pada akun fanbase Syahrini. Hal tersebut mengharuskan pengunjung melepas habis pakaian mereka alias telanjang demi menjaga kebersihan air onsen. Tadi permasalahan lantaran tempat onsen pria dan wanita itu terpisah. Karena di sini, pengunjung harus melepaskan seluruh pakaiannya. Termasuk tidak boleh memakai handuk ke dalam air. Hal ini juga untuk menjaga kebersihan air, kata wanita yang dipanggil Inces. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!